Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esyamintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Arya Manggadah Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-65 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Demikianlah ketiga orang itu pun segera mengatur diri Laksono tetap berada di tempatnya Sementara Manggadah akan pergi ke belakang Sedangkan Ki Gumroh sendiri Akan pergi ke sentong tempat yang menyimpan pusaka-pusaka Yang dititipkannya kepadanya itu Perlahan-lahan sekali Ki Gumroh bergesis Hati-hatilah Mungkin mereka akan mempergunakan cara lain untuk mengambil barang-barang berharga itu Demikianlah mereka bertiga telah membagi diri Beberapa saat mereka menunggu Seperti diperhitungkan oleh Ki Gumroh itu Maka sejenak kemudian Desir langkah itu terdengar lagi dan berhenti di luar sentong Tempat benda-benda berharga itu disimpan Ki Gumroh yang berada di sentong itu Duduk dengan hati yang berdebar-debar Bahkan Ki Gumroh telah mengatur pernafasan sebaik-baiknya Agar tidak terdengar oleh orang-orang yang berada di luar rumahnya Dinding sentong ini rangkap Desis orang yang di luar Iya Sahut yang lain sambil berbisik Kita tidak dapat melihat ke dalam Tetapi tampaknya dinding ini tidak terlalu kuat Untuk beberapa saat tidak terdengar mereka berbicara lagi Tetapi Ki Gumroh dengan pendengarannya yang sangat tajam Masih mendengar tarikan nafas mereka Karena itu Ki Gumroh tahu bahwa orang-orang yang ada di luar rumahnya itu Sedang melihat kemungkinan untuk merusak dinding sentong itu Tetapi sejenak kemudian Terdengar seorang di antara mereka berkata Apakah kita akan membuat lubang di bawah dinding untuk masuk? Rumah ini diberi sasak bambu berkeliling Jika menggali tanah di bawah dinding Maka galian itu tentu akan panjang sekali Sampai ke ruang tengah rumah ini Jawab yang lain Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertanya orang yang pertama Mereka kembali diam Namun tiba-tiba tiang di sudut sentong itu berguncang Agaknya salah seorang di antara mereka Mencoba untuk mengetahui kekuatan tiang bambu di sudut sentong itu Tetapi agaknya orang-orang itu tidak memperhatikan Bahwa tiang itu dipergunakan oleh kikumroh Untuk menyangkutkan palang bambu jemuran Yang meskipun tidak panjang Namun telah mengguncang cabang sebatang pohon waru pula Karena ujung bambu itu terikat pada pohon waru itu Gundangan itu sendiri tidak menimbulkan bunyi terlalu keras Dan tidak akan membangunkan orang yang sedang tidur nyenyak Tetapi karena bambu itu tidak terlalu kuat terikat pada tiang sentong di bagian luar itu Maka bambu jemuran itu telah terjatuh hampir saja menimpa orang yang mengguncang tiang itu Sehingga orang itu telah meloncat ke samping Bunyi bambu yang terjatuh itu telah menghentak sepinya malam Terdengar orang yang ada di luar itu mengumpat Namun kemudian terdengar langkah cepat menjauh Agaknya bambu yang terjatuh itu telah mengejutkan orang-orang yang ada di luar rumah kikumroh Sehingga mereka telah dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah itu Yang berkemampuan tinggi tentu akan terbangun juga Manggada dan Laksono yang juga terkejut mendengar suara itu Dengan serta merta telah berlari ke sentong tempat kikumroh menyimpan pusaka-pusaka Yang dititipkan kepadanya itu Keduanya menarik nafas dalam-dalam Ketika mereka melihat kikumroh masih duduk dengan tenang Menunggui pusaka-pusaka itu Aku mendengar suara Desis Manggada Sepotong bambu yang terjatuh di luar Jawab kikumroh Dan suara orang berjalan tergesa-gesa Sambung Laksono Kita kehilangan mereka Berkata kikumroh Aku berharap mereka masuk ke sentong itu Aku ingin berbicara dengan mereka Tetapi karena ketergesa-gesaan mereka Atau kurang berhati-hati Maka bambu cemuran itu telah terjatuh Jawab kikumroh Manggada dan Laksono menganggu-anggu Namun mereka tidak bertanya lagi Apalagi kikumroh kemudian telah mengajak anak-anak muda itu Untuk duduk di ruang dalam Ternyata mereka begitu cepat kembali Meskipun mungkin bukan Kundolo dan kawannya yang datang sebelumnya Tetapi orang yang memerintahkan mereka mengambil pusaka-pusaka itu Tentu sudah mendapat laporan tentang kegagalan Yang dialami oleh Kundolo dan kawannya Berkata kikumroh Bukankah mereka sangat berbahaya bagi kiai? Desis Manggada Sayang sekali Bahwa aku tidak dapat berbicara dengan orang-orang yang datang itu Desis kikumroh Manggada dan Laksono menganggu-anggu kecil Namun Manggada kemudian berkata Kiai Besok atau Lusa Mereka tentu akan datang lagi Mungkin dengan cara sebagaimana dilakukan hari ini Tetapi mungkin dengan cara yang lebih kasar Karena itu apakah kiai tidak mempunyai cara lain Untuk menyelamatkan pusaka-pusaka itu? Apakah kiai pernah berhubungan dengan kipekel Atau kitemak Sehingga kiai akan mendapatkan perlindungan Maksudku Dengan jumlah yang banyak Anak-anak muda di padukuhan ini akan dapat membantu kiai Menjaga pusaka-pusaka itu Kikumroh menarik nafas dalam-dalam Katanya Angger berdua Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan banyak orang dalam hal ini Coba bayangkan Seandainya anak-anak muda padukuhan ini terlibat Maka persoalannya akan berkembang semakin jauh Jika orang yang memelihara burung elang itu datang bersama 10 orang saja Maka anak-anak muda di padukuhan itu Tentu akan dibantai habis Nah Apakah aku masih akan dapat tidur nyenyak Dan makan minum dengan enak Jika hal seperti itu terjadi Bukan hanya untuk 1-2 hari Tetapi tentu sepanjang hidupku Bagaimana jika kiai meninggalkan tempat ini Dan tinggal di tempat lain Minta perlindungan prajurit pacang misalnya Bertanya Laksono Apakah aku masih harus menjadi beban tugas para prajurit Yang sudah mempunyai beban tugas yang berat Memang tugas prajurit adalah melindungi rakyatnya Tetapi aku tidak tahu Apakah pusaka-pusaka itu tidak malah menimbulkan persoalan Jika para prajurit itu memerintahkan aku menyerahkan Pusaka-pusaka itu Maka aku akan menjadi semakin bingung Apa yang dapat aku katakan kepada pemiliknya Desis kiai kumroh Kiai dapat berterus terang Bahwa pusaka-pusaka itu telah mengancam keselamatan kiai Apakah kiai harus mengorbankan jiwa kiai untuk mempertahankan pusaka-pusaka Yang sekedar titipan Sementara yang menitipkan pusaka-pusaka itu Tidak mengetahui bahaya yang datang ke rumah ini Orang yang menitipkan pusaka-pusaka itu Dapat saja marah Menuntut atau menganggap kiai tidak memegang janji Tetapi apakah ia tahu Apa yang telah terjadi dengan kiai Bertanya Manggada Ki kumroh menarik nafas dalam-dalam Katanya Pendapat itu wajar sekali nger Tetapi aku tidak dapat melakukannya Kenapa? Sampai sejauh mana orang harus memegang janji kepada seseorang Yang tidak mau tahu tentang kesulitan-kesulitan kita Desak Laksono Sudahlah Jawab orang tua itu Penalaranku tidak menolak pendapat itu Tetapi perasaanku tidak dapat melakukannya Jika anggir bertua bertanya keseimbangan antara penalaran dan perasaan Maka aku akan menjadi semakin bingung Tetapi rasa-rasanya Aku tidak dapat melakukannya Manggada dan Laksono tidak mendesak lagi Tampaknya orang tua itu Tidak ingin mengganggu orang lain Sebagaimana mereka berdua yang didesak untuk meninggalkan rumah itu Saat rumah itu akan didatangi kondolo Dan kawannya untuk mengambil benda-benda Yang berharga sangat tinggi itu Sudahlah Berkata orang tua itu kemudian Sekarang kembalilah ke pembaringan Masih ada waktu untuk tidur Apakah kia tidak akan tidur? Bertanya Laksono Aku akan tidur disini saja Berkata kia kumroh sambil mengambil segulungan tikar Di sudut bilik itu Dan membentangkannya di sebelah peloncoan Tempat benda-benda yang sangat mahal itu diletakkan Manggada dan Laksono pun segera kembali ke ambien mereka Dan berbaring di tempat semula Namun mereka tidak segera dapat tertidur nyenyak Meskipun keduanya tidak berbicara di antara mereka Namun angan-angan mereka Masih saja diliputi oleh berbagai macam pertanyaan Tentang pusaka-pusaka yang dihiasi dengan permata Dan orang yang menitipkannya Aku tidak yakin Bahwa emas dan permata itu hanya tiruan Berkata Manggada tiba-tiba hampir berbisik Laksono yang berbaring menerlentang menatap-atap Berpaling sambil bergesis perlahan Iya agaknya orang tua itu bermaksud berhati-hati Orang itu belum mengenal kita dengan baik Sehingga ia sengaja menyebut emas dan permata itu hanya tiruan Keduanya terdiam Sementara itu Di luar suara cangkrik dan belalang bersahutan Sekali-sekali terdengar gonggong anjing liar di kejauhan Namun akhirnya Manggada dan Laksono Sempat tertidur lagi beberapa saat Pagi-pagi benar Kedua anak muda itu sudah terbangun Tetapi ternyata Ki Gumroh telah bangun lebih dahulu Karena itu ketika keduanya kemudian duduk di amben tempat mereka tidur Ki Gumroh berkata Nah mandilah Aku sudah menjerang air Hampir mendidih Aku membuat wedang serai Kedua anak muda itu pun kemudian pergi ke pagiwan Bergantian mereka menimba air dan mandi Sejenak kemudian Keduanya telah duduk di serambi sambil menghirup wedang serai Dengan gula kelapa yang masih hangat Di silirnya angin pagi yang sejuk itu Terasa tubuh-tubuh mereka menjadi segar Nah Berkata orang tua itu Sekarang aku akan mengambil leken Dan menurunkannya selagi masih pagi Kiai akan membuat gula hari ini Bertanya Manggada Bukankah itu pekerjaanku sehari-hari Ki Gumroh justru bertanya sambil tersenyum Apakah aku boleh mencoba mengambil leken itu Kiai? Bertanya Laksono Jangan ger Jika kita salah memotong ujung manggar itu Maka leken itu tidak akan menitik Dan bahkan mungkin akan kering untuk selanjutnya Jawab Ki Gumroh Manggada dan Laksono tidak bertanya lagi Sementara Kiai Gumroh pergi ke kebun dan memanjat beberapa batang pohon kelapa Kedua anak muda itu Seperti hari-hari yang lewat Membantu membersihkan halaman dan kebun yang nampak menjadi semakin bersih itu Untuk beberapa saat mereka dapat bekerja dengan tenang Ki Gumroh dengan tangkasnya memanjat batang-batang pohon kelapa Sementara Manggada dan Laksono telah memotong pohon-pohon perdu Yang hanya membuat kebun menjadi tampak kotor dan bersemak Namun ketika Ki Gumroh telah menyimpan leken di dapur untuk dipanasi Maka orang tua itu mulai menjadi gelisah Semula Manggada dan Laksono tidak tahu Kenapa orang tua itu beberapa kali keluar masuk dapur Namun keduanya kemudian melihat Ki Gumroh itu Setiap kali menengadakan wajahnya Manggada dan Laksono pun segera mengetahui Ternyata orang tua itu telah melihat lagi burung elang yang terbang mengitari rumah itu Bahkan sekali-sekali menukik rendah Kemudian naik lagi berputaran Kedua anak muda itu pun kemudian telah berdiri di halaman belakang untuk melihat burung elang yang terbang berputaran itu Ki Gumroh menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya ia berkata Kenapa orang itu masih saja dikendalikan oleh ketamakan hatinya Manggada dan Laksono memang menduga Kedua anak muda itu tidak akan dengan mudah mengetahui lebih banyak tentang Ki Gumroh itu Karena orang tua itu tidak begitu terbuka hatinya Namun ketika burung elang itu kemudian terbang menjauh Ki Gumroh itu berpaling Memandang kedua anak muda itu dengan tatapan mata yang redup Sambil melangkah mendekati Ki Gumroh berkata Anak-anak muda Sebenarnya aku masih ingin mempersilahkan kalian meninggalkan tempat ini Tetapi aku tahu pasti Bahwa kalian agaknya memang tidak berniat untuk pergi Kami memang ingin berada di sini untuk beberapa lama Ki Yai Jawab Manggada Kalian lihat burung elang itu lagi? Bertanya Ki Gumroh Iya Jawab Manggada Burung itu berputar lebih dari empat kali Menukik seakan-akan ingin menyambar rumah ini Kemudian terbang lagi dan berputar lima kali Sekali lagi burung itu menukik Kemudian berputar-putar lagi Berkata orang tua itu Ki Yai sempat menghitung Apakah hitungan itu ada artinya? Bertanya Manggada Adalah kebetulan Bahwa aku juga mengenali isarat itu Dari kejauhan pemilik burung itu Atau orang yang dipercayainya Melihat pula isarat itu Jawab Ki Gumroh Apakah arti isarat itu? Bertanya Laksono Aku tidak tahu dengan tepat Namun elang itu mengatakan Bahwa yang dicari masih ada di sini Rumah ini masih belum dikosongkan Jawab Ki Gumroh Bagaimana jika kita berada di dalam rumah? Bertanya Laksono pula Elang itu tahu Mungkin nalurinya lebih tajam dari kita Sehingga elang itu dapat mengetahui Apakah sebuah rumah itu kosong Atau ada penghuninya Bahkan seandainya penghuninya Tidak sedang berada di rumah Berkata Ki Gumroh Manggada dan Laksono menjadi semakin yakin Bahwa Ki Gumroh mempunyai hubungan yang lebih dekat Dengan orang yang memiliki burung elang itu Meskipun mungkin hubungan itu Adalah hubungan permusuhan Selagi Manggada dan Laksono termangu-mangu Maka orang itu pun berkata Anak-anak muda Menilik isarat yang diberikan oleh burung elang itu Maka kita memang harus lebih berhati-hati Sebenarnya aku ingin kalian tidak usah ikut terlibat semakin jauh Bukankah orang tua kalian masih selalu menunggu kalian pulang Dengan membawa ilmu Dan pengetahuan tentang hidup dan kehidupan Jika kalian tertahan disini untuk satu keperluan Yang tidak ada sangkut pautnya dengan kalian Maka orang tua kalian tentu akan sangat kecewa Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak Namun Manggada pun kemudian berkata Tidak Kiai Jika ayah minta agar aku mempelajari ilmu dan pengetahuan Sudah perang tentu Tidak hanya sekedar memiliki ilmu dan pengetahuan itu Harus aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari Orang tua itu menganggu-anggu Namun kemudian katanya Baiklah Aku memang tidak berkeberatan Kalian tinggal disini Mungkin kalian akan mendapatkan pengalaman yang penting Bagi kalian di hari depan Tetapi kalian pun harus tahu Bahaya yang dapat mencekam kalian setiap saat Itu adalah kemungkinan yang harus kami perhitungkan Kiai Jawab Manggada Namun pembicaraan mereka terputus Ketika tiba-tiba saja seseorang mengendap-endap melingkari rumah Ki Gumroh Dan langsung pergi ke belakang Kau Kau Desis Ki Gumroh sedikit terkejut Iya Kiai Kiai tidak lupa kepada aku Bertanya orang itu Baru kemarin kau datang Sudah tentu aku tidak lupa Jawab Ki Gumroh Kondolo Kondolo Desis Manggada Iya Aku hanya sempat singgah sesaat saja Itu pun aku harus menyembunyikan diri Dari penglihatan burung elang keparat itu Jawab Kondolo Ki Gumroh menganggu-anggu Namun sambil tersenyum Ia berkata Jika demikian Elang itu tentu mengawasi perjalananmu Iya Aku mendapat perintah dari Ki Gumroh Untuk melihat-lihat keadaan pasar Ki Gumroh telah berhubungan dengan seseorang Aku harus menemui orang itu dan membawanya menemui Ki Gumroh Jawab Kondolo Mana orang itu sekarang? Bertanya Ki Gumroh Aku belum sampai ke pasar Aku telah berusaha untuk melepaskan diri dari pengamatan burung itu Tampaknya burung itu pun curiga Bahwa aku akan datang kemari Berkata Kondolo dengan gelisah Jika demikian Dugaanku salah Aku kira aku dapat menebak tingkah laku elang itu Aku kira Elang itu memberi isyarat Bahwa rumah ini masih berpenghuni Berkata Ki Gumroh sambil tertawa kecil Ya, dia benar Jawab Kondolo Aku melihat sikap elang itu dari kejauhan Selain mengabarkan bahwa aku tidak berada di sini Maka elang itu juga mengatakan Bahwa rumah ini masih berpenghuni Dari mana kau tahu? Bertanya Manggada Aku melihatnya dari kejauhan Dari bawah sebatang pohon kayam Jawab Kondolo Ki Gumroh menganggu-anggu Namun ia pun kemudian bertanya Lalu Apa sebenarnya maksudmu datang kemari? Orang itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya Ki Lurah akan mengambil pusaka itu sendiri Maksudku Ia sendiri akan datang kemari Bersama orang yang harus aku jemput di pasar Siapa yang kau sebut Ki Lurah itu? Seorang yang mengaku panembahan? Bertanya Ki Gumroh Tidak Jawab orang itu Tetapi ia menyebut Dirinya bernama Kiai Windu Kusumo Tetapi aku memang sering mendengar Kiai Windu Kusumo Menyebut-nyebut tentang seorang panembahan Tetapi bukan dirinya sendiri Ki Gumroh menarik nafas dalam-dalam Dengan nada rendah Ia berkata Apa sebenarnya yang mereka kehendaki? Sudah jelas Kiai Pusaka-pusaka itu Jawab Kondolo Karena itu Sebaiknya Kiai meninggalkan tempat ini sebelum senjah Jika langit menjadi gelap Maka aku kira burung itu tidak akan dapat mengawasi perjalanan Kiai Dengan sebaik-baiknya Kemana pun Asal meninggalkan rumah ini Tetapi aku tidak dapat pergi kemana pun Seandainya nanti menjelang senjah aku pergi Akhirnya aku harus kembali lagi Tetapi menilik apa yang ada di rumah ini Maka yang paling berharga adalah pusaka-pusaka itu Dan nyawa Kiai sendiri Nyawa Kiai tentu lebih berharga dari perabot-perabot rumah yang sederhana ini Kiai dan cucu-cucu Kiai Akan dapat membawa pusaka-pusaka itu kemanapun Berkata Kondolo Lalu katanya pula Kiai dapat mengalahkan kami berdua Tetapi jika Kilurah sendiri dan seorang kawannya yang aku jemput di pasar nanti yang datang kemari Tentu Kiai dan kedua cucu Kiai Akan mengalami kesulitan Apalagi jika mereka membawa kami berdua Dan seorang kawan kami yang lain Maka kami berlima Tentu tidak akan dapat Kiai lawan bersama kedua cucu Kiai itu Kiai gumroh mengangguk-angguk kecil Katanya Terima kasih Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu Bahwa kau telah memberitahukan kepadaku Bahaya yang sedang mengintip rumah ini Baiklah Aku akan memikirkannya sebaik-baiknya Aku mohon Kiai mengerti Berkata Kundolo yang segera minta diri Sudahlah Aku harus pergi ke pasar Kundolo tidak menunggu jawaban Ia pun segera meninggalkan Kiai gumroh dan kedua orang anak muda Yang ada di rumah itu pula Sekali-sekali Kundolo masih menengadakan kepalanya Untuk melihat apakah burung elang yang menghantuinya itu Masih nampak di langit Namun agaknya elang itu benar-benar telah pergi Sehingga dengan demikian Maka Kundolo dapat berjalan cepat-cepat menuju ke pasar Meskipun ia sadar Bahwa tentu ada orang yang mengamati isarat burung elang itu Tetapi tentu tidak dari jarak yang terlalu dekat Sepeninggal Kundolo Kiai gumroh menarik nafas dalam-dalam Namun katanya Aku harus segera membuat gula Aku harus segera menyerahkan kepada pedagang gula itu Nampaknya kita memang harus segera mengambil keputusan Aku sependapat dengan orang itu Kiai Berkata Manggada Kiai harus menyelamatkan pusaka-pusaka itu Nanti sajalah kita bicarakan Sekarang bantu aku membuat gula Hei Sebaiknya kalian ambil ketela pohon dan mengupasnya Nanti kita masukkan lagi ke dalam legend Setelah aku hampir selesai Berkata ki gumroh Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak Berita yang dibawa Kundolo itu Bagi mereka merupakan berita yang sangat penting Yang harus mereka tanggapi dengan sungguh-sungguh Tetapi orang tua itu Masih saja sibuk dengan gulanya Namun Manggada dan Laksono pergi juga ke kebun Untuk mencabut sebatang pohon ketela Yang dianggapnya berakar besar dan lebat Namun keduanya Masih juga berbincang tentang orang tua itu Indah Bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Aria Manggada pada episode berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa